Makan masakan Nusantara yang ngobatin kangen kampung halaman cek Halo guys, excited banget nih karena sekarang aku sama Mike bakalan kulineran lagi nih Menu masakan Nusantara yang endul banget Langsung aja guys kita kepoin I love you, yes I do Buat empal lovers udah pasti nih auto ngiler virtual banget kan Apalagi dihidangkannya dengan cabai hijau yang wow Wow, untuk memasak empal cobek ini gak butuh waktu lama guys Tuh kan, tinggal berenangkan empalnya di minyak panas Penyet, penyet, penyet Empalnya bener-bener bikin garela bagi-bagi deh ini Makin mantep lagi nih ya kalau kita tambahin serundainya guys Eits, prima donanya jangan sampai ketinggalan, yaitu cabai hijaunya Mulut auto gak sabar banget nih pengen langsung sikat empalnya Sentuhan akhirnya kita kasih daun kemangi supaya semaliwir bikin tetangga iri Jujur deh guys, siapa yang suka banget makan ikan apalagi dibakar kayak gini Nah, ini tuh ikan bawalnya udah digoreng setengah mateng Makanya proses bakarnya pun gak perlu lama-lama Hanya butuh waktu 3-5 menit aja Eits, tenang aja Walaupun cuma butuh 3-5 menit Tapi dijamin bumbunya merata karena selain dicelupin ke bumbunya Olesan bakarannya pun kaya akan rempah yang udah pasti bumbunya meresap Sampai ke bagian yang paling dalam Masih bersama kita di Bikin Laper Laper turun Nah guys, sekarang kita masih ada di warung Pak Edi Di daerah mana kak? Kebun siri Di depan mata aku adalah sup giga guys Ini aromanya udah kemana-mana nih Wow, langsung disuruput ya Seenak itu loh guys Karena dia pake kuah stok atau kuah kaldu dari daging iganya sendiri Wow Wow Ouch, hancur banget Ini bener-bener tepat banget karena ini masih panas Yes Supnya Jadi minyaknya tuh lekoh gitu loh di lidah tuh enak banget Keluar dari sari-sarinya ya Kalau makan sup giga gini ini harus lekoh minyaknya Bener banget Nah kalau udah kaya gini ya, paling endulisme kalau dikenasiin Betul sekali Diguyur-guyur, dimanihkan gitu ya Langsung kita grogot guys Grogot iganya guys, langsung melepaskan diri ini bener-bener kolaborasi yang sempurna dengan kuahnya Awalnya gue sempet kaya bingung, bukan bingung sih maksudnya pas pertama akan gigit ada cita rasa manis sedikit Dan gue mempertegas lagi dengan gigitan kedua Dan memang ini ya Ada manis-manisnya Gurih ya, asin ya Dan manis Guys, hancur ini dagingnya enak banget Dia nih ya Kalau digorogot itu kaya Memisahkan diri tanpa perlawanan sama sekali guys Iya Tuh, lihat dia langsung jatohan Tanpa perlawanan sama sekali dan ini gurihnya gak usah dipertanyakan guys Bentar banget, diwak-wak dulu pake nasi ya kak So, let's go Makan guys Sayurannya juga ya, bikin sop iga ini jadi sempurna banget Bikin satu mangkok ini jadi fresh banget Nice, ini tempe mendoan gitu ya Nah, tempe mendoan ini emang cocok banget untuk nemenin makan dengan si sop ini Yes Tuh guys Aku akan makan dengan cara yang seperti ini Ditaruh di sini ya Wow, inovasi ya Ini caranya Oh my god Oh my god Oh my god Ini ya menu kedua, ini ada namanya empal cabai hijau Empal sapi cabai hijau ya guys Nah ini udah ada daun kemanginya yang kamu suka kak Tuh, dengan sambal-sambalnya Kita cobain ya Yuk Sambal cabai hijau nya bener-bener fresh banget loh ini Hmm, bumbunya otentik banget nih, bener-bener merasuki potongan daging palnya guys Ada serundeng-serundengnya guys Bener kan yang serundeng? Ya bener, dan menurut aku ini nilai terusnya adalah si dendengnya guys Bener-bener empuk banget tuh, liat Be hijaunya ternyata dicampur sama rawit Ternyata Jadi ini Gue pikir ini hanya cabai hijau biasa Betul Ternyata Mengancam guys nih Coba Unik banget nih, karena empalnya pake serundeng yang which is pasti bakalan nambah gurih empalnya guys Disuap pake nasi, fix no the butt Ini juaranya Nah ini kayaknya ga lengkap kalo ga pake tahu Tahu banget Ini tahunya udah mengundang-undang aku gitu loh Kalo aku nyewir banget dulu Baiknya Kita buka tahunya Ini tahunya sih ga? Oh ini ada isiannya gilang Apa tuh isiannya? Ini isiannya kayak tahu bakso gitu loh Uh enak nih Ini kayaknya diwak-wak dulu terus pake tahu kayaknya enak ya kak Kebayang aku mau coba originalnya dulu Oke Waktu aku eksekusi pake tahunya guys Alamak Nikmatnya tak tertandingi Tahu nya enak banget Jadi ini tipikal tahu yang kalo misalnya aku makan tiba-tiba udah 10 Saking enaknya guys dan ga kerasa sama sekali Nih guys kita gabung tahu empal sama nasi Oke let's go Lihat nih guys aku makan sama Mike bener-bener masakan khas Nusantara Kalian harus banget langsung auto ngiler kan Yang ketiga ini kita punya namanya bawa bakar sambal terasi guys Oke guys langsung aja kita cobain Nih aku mau ngambahin si daging ikannya dulu Kita grogot ikannya bener-bener menggoyangkan lidah Bismillahirrahmanirrahim Oke em Iya Uh ini dia nih bumbu bakaran ikan yang perfect ya ga sih Manisnya dapet gurinya dapet Sambel lah Sambel banget kalo gue nih ya disini udah ada sambel terasinya Tuh liat wuh membuncah Uh kita uak ya Kita uak pake sambelnya Ini makannya harus ekstra hati-hati ya guys Karena durinya agak banyak Yes betul banget Walaupun agak banyak tapi ini endol Let's go Makan guys Disusul dengan seboran sambel terasi Beuh nikmatnya ga ada lawan Oh ada kemangi Jadi itu kemangi itu tipis banget Kalo kalian perhatiin ini tuh kemangi Tuh liat Nah Oh iya bener-bener ada kemanginya ya di dalamnya Wah enak sih ini Dan ini ya by the way nih Ini terasinya tuh ga kuat banget Karena gitu ketutup sama sih Rasa tomatnya itu gitu loh Enak ya Enak banget Nah Buat kalian yang penasaran kita lagi makan dimana aja Langsung aja guys Seperti biasa Follow instagram kita At bikin lapertrans tv Karena semua infonya ada disana Bye 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 Bye